Bagaimana dengan pendeta berinisial GL yang juga anggota GBI yang dituduh Sabel Yadismud oleh seorang dan kemudian dipanggil BPH? Kenapa? Ada apa? Sampai dia sesuatu banget gitu. Baik, saya klarifikasi supaya jelas. Pak Gilbert Lumoindong dipanggil dan bersedia memenuhi undangan kami di kantor BPH. Sebetulnya beliau juga adalah salah satu ketua BPH di mana saya menjadi ketua umumnya. Dan saya rasa langkah ini langkah yang sangat baik ya. Beliau juga bersedia untuk mengklarifikasikan hal tersebut. Ini kan sehubungan dengan namanya itu dicantumkan dalam surat pengunduran diri seorang hamba Tuhan. Nah, kemudian dalam pertemuan itu. Ingat, dalam pertemuan di kantor BPH di mana kita, kalau nggak salah ada 12 orang begitu, menanyai, berbincang, mendengar. Pak Gilbert Lumoindong menyatakan beberapa poin, antara lain dia setuju 100% dengan pandangan teologi AGBI yang juga telah dibuat di dalam surat yang dikeluarkan oleh BPH tanggal 3 September, kalau saya tidak salah, perihal ala tritunggal. Dia menolak sabilanisme, dia yakin bahwa ala itu tritunggal, walaupun dia bilang, dia memang agak tidak terlalu sering mengucapkan kata tritunggal itu. Tapi dia percaya tentang pemahaman ini. Lalu kemudian kita juga tanyakan soal kredonya. Karena dalam kredo itu kan ada tulisan bahwa ala itu tunggal dalam pernyataan Bapak, anak, dan roh kudus. Nah, itu yang kemudian kita tanyakan. Lalu beliau menjawab, tunggal yang dimaksudkan di sini adalah esak. Kemudian penyataan yang dimaksudkan adalah pribadi. Begitu. Jadi dari penjelasan-penjelasan di kantor BPH tersebut, pada hari itu maka kita mengambil kesimpulan bahwa ada penggunaan-penggunaan istilah yang tidak pas. Tapi dari penjelasan-penjelasannya, beliau itu trinitarian, percaya kepada tritunggal. Dan beliau juga sudah menyatakan ya mungkin ada contoh-contoh pernyataan yang kurang tepat pada waktu yang lalu. Dan dia juga bersedia untuk memperbaikinya begitu. Saya rasa ini sebuah sikap yang baik ya. Saya rasa tidak ada orang yang sempurna, bisa saja kurang tepat menjelaskan dan sebagainya. Tapi ketika beliau menyatakan esensinya, dia percaya kepada tritunggal. Kita melihat bahwa dia sejalan dengan apa yang diajarkan oleh GBI. Nah, soal kredo sendiri, kredo glow itu apakah bisa tetap digunakan atau? Saya lihat di media mana ya. Bahwa kredo glow tidak bertentangan atau sama dengan kredo GBI. Menurut saya agak kurang tepat tulisan semacam itu. Karena waktu lalu saya mengungkapkan begini. Dari penjelasan di kantor BPH itu, maka pendeta Gilbert menjelaskan ini loh yang saya pahami. Tunggal artinya esah, penyataan artinya pribadi. Tapi karena kita melihat tentang kredo di glow itu dengan kata tunggal dan juga penyataan, maka ini kan bisa menimbulkan salah tafsir, bahkan menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan apa yang diyakini GBI. Karena itu kita dari BPH memerintahkan, bukan cuma meminta, memerintahkan untuk kredo glow itu dicabut. Tidak boleh dipakai. Pakailah kredo GBI. Dan Pak Gilbert bersedia. Menurut saya ini satu kebesaran jiwa. Dia sudah pakai belasan tahun katanya. Nah selama ini mungkin kita tidak pernah meneliti tentang hal tersebut. Sampai ada orang yang mengungkapkan hal tersebut. Jadi kredonya sudah dicabut, diganti dengan kredo GBI. Dan Pak Gilbert juga sudah memberikan kepada BPH buktinya dalam, kalau nggak salah, warta jemaat yang terkini itu sudah tidak ada kredo glow tersebut. Yang ada hanyalah kredo GBI. Artinya sekarang kredo glow tidak bisa dipakai, dipertegas, tidak boleh dipakai. Dan baru diketahui ketika ada pengunduran diri itu. Jadi begini ya, sebetulnya secara lazim dalam sebuah sinode tidak boleh ada kredo yang lain. Selain kredo yang dikeluarkan oleh sinodenya tentunya. Nah jadi GBI ini kan sangat luas ya. Jadi saya juga tidak tahu apakah ada gereja lokal yang menggunakan kredo lainnya. Nah saya harap tidak ada lagi GBI apapun alasannya yang menggunakan kredo-kredo yang lain. Hanya ketika Pak Gilbert menjelaskan di dalam ruangan itu, beliau mengatakan bahwa kredo GBI itu kan panjang sekali. Dan memang menurut tata gereja ini, pengakuan iman atau kredo GBI itu dibacakannya pada acara-acara yang sifatnya resmi. Begitu. Pentahbisan, sidang sinode, sidang majelis daerah dan sebagainya. Dan memang kita tidak biasa menyebutkan kredo itu di dalam ibadah gereja lokal. Jarang sekali lah untuk hal tersebut. Kecuali mungkin untuk masa raya tertentu. Natal, Pascah, tapi pada prakteknya juga. Kalau sudah Natal, acaranya kepanjangan, orang lebih ingat lagu Malam Kudus barangkali daripada kredo GBI. Begitu. Nah sehingga kita, sehingga Pak Gilbert, maaf, sehingga Pak Gilbert berkata untuk gereja lokal dia menyebutkan hal tersebut. Dia ringkas. Nah peringkasan dari gereja lokal itulah yang kemudian bisa menimbulkan misinterpretasi dan dipahami oleh seorang hamba Tuhan yang lain yang sudah keluar dari GBI berarti ini sabelian. Nah Pak Gilbert sendiri, sekali lagi di ruangan itu, kalau mungkin dia memberikan penjelasan yang berbeda di sosial media, di ruangan yang lain, beliau kan bilang, bahkan saya baca di media masa, saya minta maaf dia akan mengklarifikasi hal tersebut. Dan saya rasa kalau orang merasa bahwa, aduh mungkin contohnya kurang tepat, lalu dia perbaiki, kan sesuatu yang baik. Tapi Bung Surat ada satu hal yang penting di sini. BPH itu ketika memanggil orang tidak bertindak sebagai hakim. Nah ini yang kita perlu pahami. Karena kalau kita lihat dalam surat BPH tentang Tritunggal tanggal 3 September, nanti kalau belum dapat saya akan forward ya, supaya Bung Surat juga bisa baca dan lihat secara objektif. Pada poin lima itu kita sebutkan beberapa hal. Pertama, seorang pejabat GBI, maksudnya pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu, tidak boleh mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran dasar atau pengakuan iman GBI. Tetapi yang kedua, bila mana yang bersangkutan itu mengajarkan sesuatu yang berbeda atau bahkan bertentangan, maka akan diberikan pembinaan atau diberikan masukan oleh seorang teolog yang mengerti hal tersebut. Supaya yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan di kemudian hari. Jadi yang kita kedepankan itu adalah pembinaan. Yang ketiga, kalau dia sudah dibina atau diberi masukan, tetap ngotot, tetap kekeh dengan pendiriannya, maka dijatuhkan disiplin. Nah kita sama sekali tidak melihat hal itu pada diri Pak Gilbert. Pada hamba Tuhan yang lain, terus terang, ya. Karena beliau tetap berkeras bahwa ini yang saya yakini, yang pengakuan iman GBI salah. Ganti pengakuan iman. Pakai yang saya yakini. Nah ini kan nggak bisa, toh. Ini adalah orang yang melanjutkan sejarah. GBI itu kan tahun ini 50 tahun. Foundernya yang utama Bapak Pendeta H.L. Senduk, Umho, kita kenal. Beliau menulis lebih dari 40 buku. Dan dalam tulisan beliau berkali-kali, apalagi yang menyangkut masalah tritunggal, dia bilang ala itu satu esak, tapi terdiri dari tiga pribadi atau tiga oknum. Bapak, putra, dan roh kudus. Ya buku-bukunya bisa dibeli sampai hari ini. Jadi ketika ada orang bilang ini salah, Anda kan bukan foundernya. Dan founder kita itu sudah meletakkan satu dasar yang sangat akitabiah begitu. Bagaimana kok Anda ingin tata gereja GBI-nya yang dirubah? Nah karena itulah, bagi pejabat yang tidak mau menerima, maka dijatuhkan disiplin untuk hal tersebut. Tapi kalau yang salah saya rasa, semua kita lah bisa kepleset lidah, pemikiran kurang lengkap, informasi yang didapat kurang akurat. Tapi ketika kita, oh iya ya, saya perbaiki deh. Saya rasa itu yang merupakan tujuan daripada BPH GBI. Menariknya dari penjelasan Pak Ketum tadi, itu menimbulkan pertanyaan yang hampir mungkin sudah terjawab, tapi begini, dalam kredo GBI ada kalimat, kredo GBI ada kalimat, orang harus dibaptis dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kebanyakan distafsir orang penganut seperti ajaran Sabelian itu, atau Jesus Only. Nah bagaimana Ketum mau menjelaskan itu? Oh karena kata yaitu ya. Iya. Oke saya jelaskan begini. Dalam pengakuan iman GBI, bukunya tadi saya tunjukkan jelas disebutkan bahwa Allah itu esak, tritunggal, tiga pribadi. Jadi jelas kita tidak menerima atau bahkan menolak ajaran unitarian atau Jesus Only. Masalahnya kan adalah pengkalimatan tadi, yaitu dibaptis dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah lama saya sudah pernah tanya kepada salah satu pendiri GBI, ini sejarahnya kenapa begitu? Lalu jawaban yang diberikan adalah demikian. Bahwa kita percaya kepada Allah yang esak, tiga pribadi, dan kemudian dalam formula baptisan, diambil dua versi yang ada di dalam Alkitab. Maksud saya begini, Bapak, anak, dan roh kudus itu kan diambil dari Matius 28 ayat 19, amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Tapi kemudian di dalam kisah Rasul 2 ayat 38, dan kisah Rasul 8 seingat saya, itu disebutkan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dari dua ayat di kisah Rasul itu, kemudian ditulis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi kata yaitu menjadi kata penghubung bahwa kita percaya bahwa dibaptis itu dalam nama Bapak, anak roh kudus, seperti yang dicatat dalam Injil Matius, tapi juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dicatat di dalam kisah para Rasul. Saya pribadi kalau memaptis orang, sudah puluhan tahun tidak terlalu memperhatikan kata yaitu. Jadi kalau saya baptis, aku baptiskan kau dalam nama Bapak, Putra, dan roh kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak menggunakan kata yaitu. Nah karena kata yaitu itu, sekarang kan jelas ya, tidak ada koneksi dengan Sabilanisme. Tapi bisa saja dipahami keliru oleh sebagian orang. Seakan-akan, oh ini Yesus only. Tidak. Jadi kita sama sekali tidak berpikir, Bapak itu Tuhan, Yesus itu Bapak itu Tuhan, anak itu Yesus, lalu roh kudus itu roh kudus gitu ya. Kristus. Tidak demikian. Itu hanya penggunaan dari Matius dan... Dan kata yaitu itu bukan sebuah penegasan ketiga tadi itu ya Pak. Jadi sebenarnya kata yaitu itu bisa dihilangkan dengan seperti yang telah dipraktekan oleh ketua umum, dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi esensi dasarnya tidak. Karena kita sudah tanya kepada para foundernya ya, yang 50 tahun yang lalu mencetuskan GBI. Cuma begini, saya sudah mengusulkan ini. Saya bilang, waktu itu kan belum ada masalah. Seingat saya mungkin tahun 2017 atau 2018, di sidang Majelis Pekerja Lengkap GBI. Sebaiknya kata yaitu kita coret saja, supaya tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Dan sudah disetujui di sidang MPL 2018, dan ditegaskan lagi pada sidang MPL 2019. Dan itu juga menjelang sinode 2019. Nah memang pengesahan ini seharusnya di dalam sidang sinode. Dan pada waktu dibacakan kata-kata pengakuan iman dengan mencoret kata yaitu, semuanya setuju, tidak ada protes sedikitpun. Tapi kemudian ada pasal lain, bukan pengakuan iman, pasal organisatoris yang belum disepakati oleh semuanya, sehingga ditunda pada sidang MPL yang terdepan atau terdekat. Sehingga dalam sidang MPL yang akan datang, kita akan mensahkan itu sebagai juga keputusan sidang sinode yang telah memberikan mandat. Walaupun dalam dua sidang MPL sebelumnya, semuanya setuju bahwa kata yaitu dihapus. Kita clear berarti dalam tritunggal ini, Pak Ketum. Artinya, baik itu penulisan katanya itu yang diterjemahkan lain, itu kita akan clear di situ. Tapi menariknya dari kasus tritunggal ini, beredar sebuah tanda kutip tuduhan. bahwa apakah GBI dibungkam uang oleh pendeta GL seperti tuduhan orang tertentu di Youtube. Tapi pertanyaannya begini, benarkah GBI dibungkam oleh Gilbert masalah untuk supaya beliau lolos daripada pemanggilan tritunggal ini, berhubungan dengan tritunggal ini? Ini pertanyaannya bukan ringan ini, pertanyaan tajam. Baik, saya jawab supaya jelas untuk kita semuanya. Apakah GBI pengurusnya dibungkam oleh uang oleh pendeta Gilbert dalam masalah kasus tritunggal ini? Saya jawab, seribu persen tidak benar. Dan saya ngomong ini berdasarkan data. Karena saya bisa tanya kepada bendara umum, berapa uang yang diberikan? Nah, jadi jelas tidak benar. Dan saya yakin Pak Gilbert bukan pribadi ambat Tuhan semacam itu. Saya percaya dia punya integritas yang baiklah tentang masalah keuangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.